Halo teman-teman selamat siang Selamat datang di channel Natanasia Tufra Sekarang hari Senin 9 Mei Aku bergerak di PCL44 Dan hari ini aku mau nyegat kereta api Gaya Baru Malam Selatan Kereta api Gaya Baru Malam Selatan Hari ini membawa momen yang cukup spesial Dan kayaknya baru pertama kali deh Yaitu membawa kereta wisata Imperial Nah biasanya kan kereta wisata Dibawa kereta api Pima Kalau enggak mudi arah selatan Atau kereta-kereta eksekutif lain Nah kali ini Dibawa oleh kereta api Gaya Baru Malam Selatan Tapi ini sifatnya bukan reguler Melainkan rombongan Sepertinya Dapat info rombongan apa gitu Nah nanti kita Jegat disini dulu Kemudian kita kejar seperti biasa ke PCL45 ya Kalau ada momen Seperti biasa kita jegatnya Gak mungkin sekali Jegatnya dua kali Oke kita tunggu dulu kereta api Gaya Baru Malam Selatan Melintas di PCL44 Kurang lebih sekitar Dua sampai tiga menit lagi Dan kita lihat Kereta wisatanya Di depan atau di belakang nanti Oke ini persiapan kereta api Gaya Baru Malam Selatan PLB 103C Melintas di PCL44 Terima kasih telah menonton Oke saat aku sampai disini Ini keretanya langsung X35 Dan persiapan perangkat dari stasiun Maju kereta Ternyata benar membawa kereta wisata Imperial Di belakang lokomotif tepat Atau di belakang yang depan Kita tunggu keretanya perangkat Dan ini memakai lokomotif CC03 yang mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati keretapi gaya baru malam selatan PLB 103D sudah berangkat dengan lokomotif dinasih C039808 di Bodok Cipinang dengan membawa kereta wisata imperial dengan kode sarana khas 108216 di Bendoja AKK oke mungkin aku lanjut hantingnya nantilah ya karena ini mau keluar sebentar mau ada urusan jadi nantilah hanting apa atau kita lanjut hantingnya nanti aja ya oke aku balik lagi ke PJ45 dan aku sambungkan dengan Lokawa dan Doho tadi urusannya enggak lama sih jadi bisa langsung balik kirain bakal lama ya dan ini sekarang jam 7.307 kurang lebih sekitar lima menit lagi keretapi Logawa akan masuk ya kita tunggu aja tetapi Logawa dari arah sana terakhir lah Purwokorto dan Jember kita tunggu saja kedatangan kereta Pilogawa dan melintas di PJ45 oke teman-teman ini ini persiapan kereta Pilogawa PLB 248 B dari Purwokorto jenis Jember PC46 dan PC45 sudah not up kita tunggu muncul ya keretanya nah pakai kotak enggak tahu CC01 atau CC04 kita lihat aja teman-teman kaburgah jadi ciao ku makasih lihat makasih lihat makasih building selamat menikmati oke kereta api Logawa PLB 248B sudah masuk stasiun masuk kereta dengan lokomotif Dina CC 01-8905 atau CC 01-177R di Pondok Madiun setelah ini kereta Pido dan kabarnya kereta Pido ini memakai lokomotif yang bisa kopong api yaitu CC 01-17715 nah kita cekat sekalian dan itu juga sebagai video penutup hanting kali ini ya kereta Pido kurang lebih sekitar 7 menit lagi akan berangkat dari stasiun Majekerto datangnya mungkin sekitar ya tiga menitan lagi lah kita tunggu aja ya Oh gitu momen ini kereta Pido K363 persiapan perangkat dari stasiun Majekerto kereta Pilo kawapun sudah mulai berangkat ya tadi udah S35 kita tunggu S35 terlihat api daunnya dan semoga saja ini bisa kopong lokomotifnya ya Oke berangkat mantap dua nada ya kita tunggu keretanya berangkat dan semoga saja bisa kopong api selamat menikmati selamat menikmati Hai mantap tiga kali kepol pekat api kecil tadi sepertinya enggak ya enggak apa-apa Hai walaupun apinya enggak kelihatan besar mekalah dikasih kepol tiga kali mantap lah ya dengan lokomotif nasi CC 01-17715 lokomotif yang dikenal sebagai pereman kopong Oke mungkin videonya sampai disini dulu kita lanjut nantinya di video-video selanjutnya Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dari kereta BK Baru Malam Selatan membawa kereta wisata Imperial sampai kereta Bidoy Sampai jumpa kembali di video nanti kereta B selanjutnya Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya Terima kasih udah nanti kereta Bidoy Terima kasih telah menonton!